oke teman-teman semua selamat pagi karena masih 11 AM jadi selamat pagi teman-teman ya sekedar pengetahuan bahwa AM itu adalah anti meridiem, before midday jadi masih pagi tapi kalau PM, post midday post meridiem dari bahasa latin nah saya pengen berbagi pandangan saya sebagai dalam POV saya sebagai seorang investor mengenai polemik iPhone 16 dilarang beredar di Indonesia dan kalaupun kita beli di luar itu akan dianggap sebagai barang ilegal itu kata Menteri Perindustrian kita Pak Agus Gumiwang Kertas Sasmita nah alasannya adalah karena Apple itu belum memenuhi komitmen investasi sebesar 1,71 triliun rupiah sementara Apple sendiri baru menginvestasi 1,48 triliun rupiah artinya masih kurang 230an bilyar rupiah ditambah juga penolakan dari pihak pemerintah yang tidak mau memberikan tax holiday 50 tahun kepada Apple nah saya akan coba walaupun ini mungkin hanya cocok cocokmologi belaka dengan keterkaitan investor asing dalam pembiayaan pembangunan IKN Ibu Kota Nusantara yang sangat boleh gak saya bilang ambisius itu jadi gini barusan saya nonton channelnya Benix ya Benix ini adalah seorang investor dan seorang pakar investasi ternama juga sama seperti Pak Lokeng Hong ya kalau anda tahu nah teman-teman saya lihat komen-komennya di video terbarunya dia yang bahas tentang apa Apple 16 di Ben di Indonesia itu itu orang-orang yang mohon maaf ya orang-orang yang kemakan propaganda nasionalis semu satu dan yang kedua orang-orang yang memang hanya berpikir jangka pendek gitu loh nah teman-teman semuanya ya sekarang begini bagaimana kita gak usah ngomong 19 juta kita gak usah ngomong janji kampanye Presiden Jokowi sebelumnya akan membuka ratusan juta lapangan pekerjaan kita bahas janji Presiden Prabowo Gibran Raka Bumi Raka yang katanya akan membuka 19 juta lapangan kerja ini kan jumlah yang menurut saya banyak nah 19 juta lapangan pekerjaan ini bagaimana mau dibuka kalau salah satu sumber tercipta lapangan kerja itu ditutup rapat jadi mohon maaf gitu ya tax holiday 50 tahun tax holiday itu gak selamanya merugikan kok lihat China lihat Tiongkok mereka memberi tax holiday kepada sejumlah perusahaan teknologi kenamaan bahkan Apple saja ketika berinvestasi disana ketika bikin pabrik disana itu diberi tax holiday 70 tahun oleh pemerintah Tiongkok tax holiday 70 tahun nah ini kan berarti apa pemerintah China membuka kesempatan seluas-seluasnya untuk Apple memberdayakan penduduk lokal disana karena ya kerannya udah dibuka gak perlu pusing-pusing lagi bagaimana yang penting bagaimana masyarakat disana bisa masyarakat Tiongkok bisa berdaya bersama dengan Apple di pabriknya itu selama 70 tahun tax holiday itu dan akhirnya apa belajar dari Apple belajar dari produsen teknologi ternama ya ketika masyarakat China atau Tiongkok diberdayakan ya mereka jadi banyak yang bikin merek HP sendiri yang kita konsumsi juga di Indonesia contoh seperti Oppo seperti Vivo Xiaomi dan sebagainya bahkan produsen mobil pun begitu awalnya memang wajib joint venture produsen mobil asing dengan produsen mobil setempat tapi lama-kelamaan apa jadi makin longgar dan hasilnya lihat produsen mobil China sekarang bisa membuat mobilnya sendiri ya udah bisa bikin mesin sendiri udah bisa bikin komponennya sendiri dan seterusnya coba bayangin padahal kita tahu China atau Tiongkok itu adalah negara komunis negara yang sistem ekonominya sistem ekonomi komando dan pada umumnya negara komunis itu adalah negara yang sangat tertutup preserve ya pada umumnya seperti zaman Soviet dulu Soviet itu dijuluki negara tirai besi kalau Tiongkok itu tirai bambu bambu kerten kalau Soviet itu iron kerten ya nah jadi aduh nah jadi gimana ya teman-teman kalau mentalitas masyarakat kita kayak begini ya inilah yang membuat mohon maaf investor asing itu makin lama makin menjauh dari Indonesia dan Indonesia ini bisa dikatakan negara yang tidak ramah kepada investor padahal di zaman Presiden Jokowi dulu sangat digalakkan digencerkan please come and invest in Indonesia gitu kan diundang banyak banget investor asing datang ke Indonesia tapi kenyataannya seberapa nah pembiayaan IKN ini kan juga salah satunya dengan foreign investment foreign direct investment investasi dari luar negeri bahkan mengangkat sejumlah tokoh dunia sebagai apa figur yang terlibat dalam pembangunan IKN seperti Tony Blair Sheikh Khalif Sheikh siapa Muhammad Bin Zaid Al Nahyan MBZ dan apa namanya eh Masayoshi Son dari Softbank Jepang tapi Masayoshi Son ini mundur dari keterlibatannya dalam pembangunan IKN dan apa penerimaan untuk modal pembangunan IKN dari investasi asing ini pun juga dibawah harapan kenapa ya itu karena dipersulit karena beragam proposal investasi yang berpotensi menguntungkan Indonesia dibuang jauh-jauh dibuang sia-sia padahal nih kalau Apple diberi teksolidai 50 tahun dan Apple bikin pabrik di sini berapa banyak lapangan kerja yang terserap berapa banyak lapangan kerja yang akan terambil di pabrik Apple itu nah kalau Apple menjadikan Indonesia sebagai basis produksi kedua di Asia Tenggara setelah Vietnam kita ekspor Apple produk-produk Apple yang dirakit disini produk jadi entah iPhone entah Macbook entah iMac Apple Watch dan sebagainya ke berbagai negara kan mudah disitu ditulis made in Indonesia kebanggaan dong di ekspor ini buatan Indonesia assembled in Indonesia ya assembled in Indonesia made in Indonesia gitu di ekspor keuntungannya bisa masuk ke Apple dan masuk juga kekas negara kalau kayak gitu nah makin banyak orang keserap di pabrik Apple itu bukan gak mungkin Indonesia akan meniru China meniru Tiongkok membikin HPnya sendiri syukur-syukur merek-merek lokal yang dulu pernah ada kayak Advan kayak Zitex bahkan Polytron bisa hidup lagi dengan SDM SDM yang sudah digodjelok digembleng diasah di Apple itu namanya Alihdaya Alih Alihdaya teman-teman ya ini namanya exchange of apa saya lupa namanya Alihdaya itu apa exchange of resources tukar Alihdaya Alih teknologi oh iya transfer of technology transfer of technology itu bisa dilakukan jadilah kita nanti punya HP sendiri sama halnya kalau kita mau seriusin bikin mobnas kita mau seriusin bikin mobil nasional kita bisa lho meniru China sebenarnya meniru Tiongkok awalnya joint venture awalnya lalu kemudian dilonggarin kita belajar kan mobil-mobil mana yang sudah punya pabrik disini Toyota misalkan Toyota lama banget punya pabrik di Indonesia di Cikarang sama di Jakarta misalkan Honda pun begitu Hyundai pun begitu baru bikin pabrik disini BYD punya pabrik disini mobil listrik dan mobil plug-in hybrid BYD dan beberapa lagi produsen mobil yang punya pabrik disini Mercedes-Benz contohnya BMW punya pabrik disini kita bisa transfer transfer knowledge dan transfer teknologi alih daya gitu loh alih daya biar nanti kelak kita bisa bikin mobil sendiri orang-orang yang disana modalnya sudah cukup bisa bikin mobil sendiri belajar dari pengalaman mereka disana anda tau gak yang namanya Lamborghini Ferusio Lamborghini itu kan lama bekerja di Ferrari lama bekerja di Ferrari lalu kemudian bikin mobil sendiri jadi mobil yang lebih keren dari Ferrari anda tau yang namanya bahkan Ferrari sendiri Enzo Ferrari adalah orang yang lama bekerja di produsen mobil Alfa Romeo lalu kemudian bikin mobil sendiri belajar dari pengalamannya dulu bekerja di Alfa Romeo harusnya seperti itu yang dilakukan bukan kita malah nolak ini dan itu hanya karena masalah apa oh iya ini harga diri bangsa martabat bangsa ini harus dijaga gitu loh bukan over pride saya gak 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 mau menggunakan diksi itu ya saya gak mau menggunakan kata over pride atau disini tapi narrow pride nasionalisme itu sempit ya narrow nationalism ya nasionalisme yang sempit yang yang terjadi itu ya nah akibat narrow nationalism itu jadi seperti inilah keadaannya jadi seakan-akan Apple minta tax holiday 50 tahun dibilang itu melecehkan dibilang ya mohon maaf itu ya kalau begini-gini aja ya bagaimana mau terrealisasi 19 juta lapangan pekerjaan itu 19 juta itu bukan angka sedikit teman-teman 19 juta lapangan pekerjaan sangat bisa mengatasi pengangguran yang jumlahnya hampir 10 juta sekarang ini berdasarkan data dari Badan Pusat statistik ya data terbaru 2023 atau 2024 saya lupa ya 19 juta lapangan bisa untuk menyerap ragam tenaga kerja kalau diseriusin kalau digaspolin gitu loh jadi harusnya kita kita kurang memiliki negosiator untuk industri high-tech industri teknologi tinggi kita malah justru lebih mahir sebagai negosiator low-tech teknologi rendah ya teknologi rendah atau ekstraktif low-technology low-technology ya teknologi rendah nah akibatnya kan apa susah buat kita jadi negara yang berkembang teknologinya dengan kita belajar dari EPO juga nih maaf bisa jadi yang namanya digitalisasi pemerintahan bisa jalan bisa jadi yang namanya apa itu e-government smart government itu bisa jalan karena kita belajar dari industri high-tech bukan industri low-tech nah bisa jadi karena kurang kita kurang negosiasi atau mungkin ya emang dasar mental pejabatnya aja yang cuma memikirkan diri sendiri dan golongannya dan gak memikirkan rakyat ya kan sebetulnya kalau high-tech itu modalnya anu kan gede saudara gak banyak orang di Indonesia yang ngerti tentang high-tech high-tech technology teknologi tinggi anda tau gak bukan cuma Apple loh ya high-tech itu Microsoft itu juga high-tech Microsoft high-tech Linux high-tech ya Open AI itu juga high-tech Open AI yang bikin cek GPT itu itu juga high-tech ya high-tech dan sebagainya ya dan sebagainya high-tech jadi mohon maaf gitu teman-teman ya saya ini sedih dengan perilaku sempitnya berpola pikir dan sempitnya nasionalisme sempitnya memahami arti nasionalisme dan kebanggaan atas negara gitu tapi percayalah kalau kebijakan kayak gini ini bakal merugikan Indonesia ke depan bukan malah menguntungkan malah merugikan kenapa karena kita gak pernah serius dalam hal alih daya transfer of technology transfer of knowledge gak pernah diseriusin makanya kan sampai sekarang kita gak bisa bikin mobil dengan anunya sendiri dengan chassis bikinan kita sendiri mesin bikinan kita sendiri transmisi bikinan kita sendiri kalau mobil EV mobil listrik motor listrik bikinan kita sendiri ya semua bikinan sendiri belum bisa gitu yang ada malah kita maaf dih kita hanya mengekspor atau mengirim orang-orang low skill ke berbagai negara kalau kayak gini terus ya akan begitu Indonesia akan terus mengirim orang-orang low skilled ya berketerampilan rendah ke berbagai negara untuk apa untuk low paid jobs bukan kita mengekspor high highly skilled professionals untuk high paid jobs nah itu yang harus dipertimbangkan kalau negara kita gak mau tertinggal ya sudahilah dogma-dogma seperti ini karena dogma-dogma seperti ini bukan hanya merusak teman-teman tapi juga bakal nyusahin negara kita ya ini dari kacamata saya sebagai seorang investor jadi makanya jangan kita membuang emas yang ada gitu loh hanya untuk apa hanya untuk semata-mata kita lebih memilih apa menggunakan emas dari hasil perut bumi kita oke kalau memang bisa di ekstra oke silahkan kalau memang bisa di dikeluarkan ya silahkan tapi kalau tidak bisa ya sudah mau bagaimana itu ya mungkin itu dari saya terima kasih teman-teman jadi semoga ada manfaatnya maaf kalau ada perampanganan terima kasih selamat pagi teman-teman semuanya terima kasih terima kasih